Tentu kita melihatnya dua, bagi saya melihatnya dua sisi. Kebetulan kalau di General Lee, kita sangat ketat. Bagi kita, manajemen aset liabilitas itu sangat penting. Bagaimana kita bicara tentang mesing duration, kita mesing currency, kita mesing, macam-macam yang kita lakukan. Dan lagi di sisi kita, bukan hanya kita kontrol di sisi kita di Indonesia, tetapi juga regional di Hong Kong melihatkan apa yang kita lakukan. Terus reporting kita sampai di pusat. Jadi kita melihat ada dua level yang akan terus memotor tim kita. Sehingga kondisi kita ini benar-benar dilihat ada operational risk, liquidity risk, macam-macam risiko itu. Sehingga kondisi ini bikin kita lebih nyaman berikan layanan kita ke nasabah. Saya nggak bisa komentar ke perusahaan yang lain, tapi inilah standar operating procedure kita. Jadi risk adalah bisnis kita, jadi harus kita manage secara baik. Karena kita tahu bahwa General Lee sudah usia kita sudah hampir 200 tahun. Kita sudah mengalami berapa kali perang dunia, berapa kali pandemi. Jadi sudah terbukti apa yang kita lakukan ini cukup survive untuk masa sekarang dan akan ke depan. Jadi apa yang perlu diperhatikan, misalnya masih ada masyarakat secara umum yang mengkhawatirkan seperti apa sih daya tahan perusahaan asuransi di masa pandemi ini, Pak? Gini, memang dengan kondisi seperti ini, kita harus lebih hati-hati lagi pilih asuransi. Pertama, kita tentu pilih yang sudah berpengalaman, yang sudah ratusan tahun yang tahu dan ngadapin hal seperti ini. Kedua, secara financially juga harus kuat. Kita gimana caranya? Ya kita lihat di RBC. Generali kita punya RBC kita 360. Kita tahu ketentuan dari Perunitra 120. Ketiga, yang penting lagi adaptasi, adaptability. Karena gimana pun, di bisnis apapun bukan asuransi. Kalau kita tidak bisa adapt dengan kondisi pasar, ya kita akan ketinggalan. Kita lihat, bukan aduh besar-besaran, di Indonesia harus juga ada gone kok, di dunia ini nggak ada lagi. Tetapi, apa yang bisa survive kondisi sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang bisa adaptable ke kondisi pasar. Kita lihat sekarang, kondisi adalah suatu perubahan. Kita lihat contoh Generali, kita lihat pasar terjadi perubahan. Orang-orang sudah sulit untuk ketemu face-to-face. Jadi, apa yang kita lakukan? Non-face-to-face. Dimana kita bisa lakukan secara digital, secara virtual. Bukan hanya kondisi kita sekarang, kita wawancara secara virtual. Tapi, teman-teman kita, agensi di Generali, bisa jual juga secara virtual. Kita mengikuti apa yang dilakukan, diminta oleh OJK, mau video, apa segala macam. Kita lakukan, sehingga kita bisa bertumbuh. Produk kita pun, kita adjust in kondisi seperti ini. Kita tidak mungkin akan jual payment-perimit besar. Kita harus adjust ke payment-perimit kecil. Karena kita, kenapa? Orang khawatir ke chat medikal, khawatir akan ke rumah sakit. Jadi, adaptability hal seperti itu perlu dilakukan. Kita lihat lagi apa, di segi investment tadi. Kenapa penting nggak? Ya, itu segi perusahaan. Segi kita sebagai individu seperti apa? Kalau kita beri produk-produk seperti Johnny Link, kita melihat, risk akan investment selalu ada. Gimana cara kita mengelola risiko itu? Dan kita tahu, tantangan bagi setiap pemegang polis ada tiga. Apakah kita punya knowledge yang baik mengenai investment? Seperti contoh COVID ini. Apa yang terjadi pengaruh? Itu tiba-tiba kayak airbag datang. Boom, datang. Terus, pasar collapse. Dan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya knowledge seperti itu, kita punya waktu nggak untuk monitor portfolio kita? Benar, kita bicara long term. Kita beli premi bulanan, dollar, cost average, segala macam. Tetapi kita punya nggak waktu untuk monitor. Kalaupun kita punya waktu untuk monitor dan kita punya pengetahuan untuk seperti itu, apakah kita sebagai pemegang polis bisa cukup disiplin mengatur porsi investment kita sesuai dengan kondisi pasar? Aset alokasi kita seperti apa? Karena setiap kondisi pasar membutuhkan aset alokasi yang berbeda sesuai dengan kondisi pasar. Terima kasih. Terima kasih.